Intro Raut kecewa dari wajah sang penggebuk drum dari band Superman Is Dead alias Jerings tak dapat disembunyikan. Lantaran putusan hakim yang menjatuhkan hukuman 1 tahun 2 bulan penjara dan denda sebesar 10 juta rupiah kepadanya. Seolah tak berhenti di situ saja cobaan yang dihadapi, usai fonis dijatuhkan kepada dirinya, sang istri Nora Alexandra mendapatkan ancaman pembunuhan terhadap dirinya dan sang suami. Ancaman tersebut didapatkan melalui kolom komentar di Instagramnya. Hmm mengerikan ya? Selamat pagi! Pagi! Oke pastinya balik lagi nih bukan bisik-bisik! Aduh baru nih mun! Kalau tadi ngeliat apa namanya cuplikan dari jering sih, apa yang harus kita ambil adalah berhati-hati dalam bersosial media. Karena ternyata bisa memasukkan kita ke dalam penjara gitu. Tapi yang paling kasihannya istrinya mah. Istrinya ya tadi ya? Iya. Ketika dia sudah mendapatkan musibah terhadap suaminya, tiba-tiba ada beberapa netizen yang, netizen bisa dibilang ya? Netizen lah ini iseng banget gitu. Iseng-iseng. Netizen tuh emang... Iya gak ada pikiran atau gimana sih sampai-sampai mengancam istrinya jering gitu loh. Jering? Jering ya? Emang sih maksudnya sekarang tuh netizen itu, kalau aku sih lebih kepada mendingan gak usah baca, jadi gak kepikiran. Sama aja kayak netizen tuh, gituin sama nama nopo, kesel gue. Akhirnya masuk lambet curapan. Nah kenapa tuh? Tapi katanya penghancam Nora udah minta maaf, tapi proses hukum tetap berjalan. Ya harus, proses hukum terhadap netizen yang begitu-begitu jangan dimaafkan boleh, tapi proses hukum tetap berjalan. Nah benar. Biar kapok. Bili tuh lin-inan tuh, ada apa nih? Kita lihat nih, kita lihat. Nah infonya. Ce, ada apa sih Ce? Nih. Bili bilang gini, Amanda Manopo pekerja keras, mandiri, profesional, baik hati, perhatian, royal gokil, lucu padanya. Pokoknya the best. Info penting kata Bili nih. Jadi guys, buat segelintiran orang, seperti kalian yang memposting atau komen lalu tag IG saya, dengan membicarakan Bini saya, prihal sinetron. Bini, emang lu udah kawin Bini? Iya dek, kalau anak-anak sekarang belum tuh Bini. Kalau sekarang. Bilang Amanda perlukan di tempat umum, mesra-mesraan, mereka udah pacaran. Amanda selingkuh di belakang Bili, perempuan gak baik dan lain-lain. Please guys, kalian harus tahu Amanda orangnya pinter, bukan orang yang selama ini kan pikirkan. Dia melakukan karena dasar profesional, karena syutingnya Bili ya. Ya. Jadi sebenarnya penting gak penting tangkepin soal ini. Jadi pokoknya ada beberapa akun bodong, yang seolah-olah kalian belain saya. Seolah-olah belain lo nih Bili ya. Tapi akhirnya berpikir negatif terhadap pasangan saya. Nah, saya gak perlu ada kalian yang seperti ini. Kalau fans saya, Amanda gak mungkin seperti ini. Nah, intinya ada lo keberatan, karena dibilang ada yang nge-sales foto lo nih, ada Instagram di sebelah, yang memposting kalau Amanda seolah-olah selingkuh ya. Seolah-olah ya. Ini ada postingan foto-foto gue, video-video gue, seolah-olah fans gue, padahal ini adu domba nih. Tiba-tiba dia memposting, Amanda lagi foto sama lawan mainnya. Ada keemson yang menggiring opini. Seolah-olah Amanda tuh... Gini, kadang-kadang ya, mereka tuh gak mengerti bagaimana kita kalau di lokasi syuting. Kita bercandanya kalau di belakang kamera kan kayak gitu. Apalagi kalau sinetron kan mungkin sedang membangun kemistri. Kadang-kadang kayak gue sama lo gitu. Suka ngomong begini, padahal... Ini ada foto pas posisi dari belakang, dan ada foto pas posisi dari depan. Gue bilang sama netizen, kalian baper di sinetron boleh, tapi juga jangan kayak kelihatan orang gak pinter juga gitu loh. Tapi orang pinter juga loh, Bill. Ini kan orang berdua kan pinter bikin baper orang. Ketika kalian pada baper, tiba-tiba yang disalahin bini gue doang gitu loh. Dalam arti gini, seolah-olah bini gue kayak, eh bini gue, maksudnya pacar gue. Eh, keceplosan, keceplosan. Biar dia bilang katanya, udah jangan bilang-bilang, kalau orang jangan tahu. Dia sendiri kan keceplosin sendiri, bukan dari gue. Kasian aja sama anda gitu loh, kerja dari pagi sampai pagi, kayak bang toib, gak pulang-pulang. Gak, bagus juga. Tapi orang juga bisa cintlok juga loh, kalau di sinetron udah lama-lama loh. Ada sih yang gitu loh. Ya kalau ini kan udah punya istri. Udah punya istri. Dia udah punya istri. Dan Billy sama anda tuh pasangan yang lagi cinta-cintanya. Billy aja di lokasi bisa cintlok. Kayak intinya seperti itu. Itu sebenarnya belah itu siapa sih ya? Terus manajernya manda, udah mau laporin aja. Gue bilang ngapain laporin, udah gak usah. Kalau ngomongin soal netizen, bukan cuma membuat frustasi banyak artis, banyak orang. Tapi ini salah satunya anak gue juga nih. Gue baru tahu tadi pagi malah. Coba kita lihat nih, di lampe turang. Gak tahu sih adek. Jangan mah infonya. Jangan suka baca-baca. Ini makanya deh. Ini Devano anaknya, Isdalia. Gimana sih? Kayaknya tak ada netizen kali ya. Gimana sih anaknya? Mau gimana pun itu ibu lo. Dan lo harus bela. Gimana dah lo? Gak mau satu frame sama ibu lo sendiri, durhaka. Ibu lo nangis. Lo kuat lo. Jangan lemah, bela. Bla bla bla. Gitu kan? Nah kata Devano. Eh Devano. Devano. Saya bela kok. Saya pasti bela kok. Itu udah pasti karena saya anaknya. Namun malu, takut, dan cemas selalu ada di pikiran saya. Setelah tahun belakangan ini. Entah kenapa. Karena media yang selalu beritakan yang gak-enggak tentang keluarga saya. Atau apapun itu yang bikin saya lemah dan membawa dampak ke diri saya. Bukan malu dengan keluarga saya. Saya hanya takut semenjak itu semuanya terjadi. Teman-teman saya dan orang banyak di luar sana kadang-kadang bicarakan hal yang bikin saya sakit hati. Seperti yang ada di internet. Entah ya. Anaknya ini. Ya anaknya ini katanya. Malu ngapain deh Dev. Enggak malu apa lu. Malu bla bla bla. Kakak lu bla bla bla. Satu keluarga sombong. Nah ini berarti anak lu adalah orang yang perasa. Iya. Makanya tidak semua artis itu. Hai netizen di luar sana. Tidak semua artis itu kuat. Kadang-kadang mereka suka berpikir gini. Kan lu artis. Lu harus kuat dong. Lu harus ini dong. Artis itu bukan untuk dicaci maki. Bukan untuk diomongin sesuka hati lu. Kadang-kadang mereka. Kan ada keluarga-keluarga yang merasa terkakit. Yang mungkin gak sekuat mentalnya atau artisnya. Dan para netizen intinya. Devano itu. Dia tidak malu sama keluarganya sendiri. Gak lah gak mungkin. Malah bangga sama ibunya lah. Apa yang malu sama Mama Iis ya kan. Dia sayang. Penyanyi terkenal. Penyanyi dangdu cantik. Kalau. Devano ini. Anak yang bangga ibunya. Punya rumah besar. Iya. Shooting dimana-mana setiap hari. Mobilnya banyak. Punya bisnis banyak. Nah netizen yang. Justru netizen itu harus malu. Orang tuanya netizen itu harus malu. Punya anak yang cuman ngetik. Tapi dia kalau berbahan. Cuman nunggu wifi tetangga. Iya betul. Gak mungkin dia malu sama seorang. Is Dalia. Eh. Cintakuya dan. Nino Kuya. Nino Kuya aja. Punya bapak Jelong aja. Jadi gak malu. Tapi ini. Berdua sama bapaknya. Ini lu ngebelain gue apa? Ngenyusupin gue. Ya. Dia bangga lah. Intinya adek. Adek udah kita keluarga kita adalah keluarga yang bahagia. Kita gak usah peduliin apa kata orang. Buktin deh Vano. Kita datang ke bisik-bisik minggu ini ya. Bukan deh Vano. Ya. Kalau emangnya malu gak kan. Klarifikasi. Buktin. Klarifikasi. Kesel gue nih yang manetik. Iya bener. Nah tapi. Tapi ada artis yang ketangkep narkoba lagi katanya. Ya papi. Ini sih aku sih gak habis pikir ya. Maksudnya yang berhubungan sama narkoba. Yang apalagi memakai. Itu walaupun lu ngumpet dimana. Ya. Harus berhati-hati. Karena memang. Nih. Milen serius. Ada lagi nih. Milen ya. Milen ketangkep di. Coba. Selegram Milen Cyrus ditangkep polisi terkait kasus narkoba. Kabar mengejutkan datang dari Milen. Yang juga keponakan Asanti. Dikabarkan ditangkep polisi terkait kasus narkoba. Betul katanya Selegram MMP alias MC kata Kapolres Pelabuhan Tanjung Priuk. Di pelabuhan. Dia lagi ngapain pakai narkoba di Tanjung Priuk. Lagi bongkaran muat kapal. Bagaimana? Narkoba, narkoba dan narkoba lagi. Tidak habis-habisnya narkoba. Jadi buat kalian semua di peringatan keras. Kita dari tahun kapan ya papi selalu menyuarakan. Dari acara kita yang zaman dulu. Buat siapapun yang masih menggunakan barang terhar, eh terhar, 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 stop. Stop. Dari narkoba. Kalau ada yang lagi, mendingan lehab. Nah. Iya. Kita ada apa lagi nih, Bil? Nah, kita akan kedatang dengan tamu di Bukan Bisik-Bisik. Ini spesial banget. Karena kemarin kita sempat bintang tamunya itu Jenita Janet. Istrinya. Dia yang gak masih datang kan jadi senjata. Dia membicarakan perihal mantan suaminya. Yang gini gitu segala macam. Katanya kemarin mantan suaminya itu ada orang ketiga adalah asisten dia sendiri ya kalau itu ya. Iya. Jadi mantan suaminya itu mau ngapain selingkuh sama asistennya Janet. Iya. Kita gak mau dianggap berpihak sama... Berpihak sebelah ketek. Kita gak mau dianggap berpihak di sini atau di sini. Biar gak berat sebelah. Biar gak berat sebelah. Jadi kita undang juga... Alif. Mantan suami Jenita Janet Alif. Wah. Halo Alif. Ada apa ini bro? Ini sekarang malah jadi temukan ya. Iya. Beginilah. Berarti apa? Seger apa? Bila yang seger ya seger lah pastilah. Ini gemukannya bahagia apa stres? Lepas dari masalah. Lepas. Bahagia apa stres? Lebih kebahagia sekarang. Lebih kebahagia? Setelah tahu dia apa yang dia omongkan dia. Jadi udah move on? Saya jadi lebih tahu dia orang seperti apa. Udah move on nih? Tapi matanya bengkak gak habis nangis nih. Matanya bengkak gak habis nangis. Bawang lahir pak. Oh iya iya. Tak habis nangis gitu. Tapi kenapa yang tadi lu bilang Alif ini kelihatan gemuk dia bahagia. Bahagia udah move on. Karena dia lagi kasmaran. Udah punya pacar baru. Udah punya pacar baru. Ada pasangan ya bro tadi ya bro ya? Hah? Tadi pasangan lah ya? Itu... Gogon namanya. Ada. Manager gue. Yang tadi di liat siapa? Eh tadi gue liat yang tadi kita ngobrol di luar. Bukan. Oh bukan? Siapa itu? Capa bukan? Bukan. Serius loh. Serius loh. Itu gogong. Gue rambutnya panjang lah ya. Pakai Alif. Nah. Tadi yang nang janet sebelum ini ya. Nanti kamu liatnya. Nanti coba di komentar run. Komentar run. Jujur aku tipe orang yang sangat tegas terhadap hidup aku. Bahkan saya yakinkan diri aja kemarin. Aku akan minta cerai ini. Karena aku ngerasa bahwa pengkhianatan itu. Pengkhianatan artinya ada yang selingkuh. Pengkhianatan artinya ada yang selingkuh di lembuhan karya? Suplosan. Pengkhianatan seperti apa? Tolong jelaskan. Pengkhianatan seperti apa yang terjadi? Di mana? Jangan menodai. Awalnya ini aku mau keep-keep aja. Mau jaga aibnya dia. Karena orang yang dia deketin pada orang yang dia selingkuhin itu. Selingkuh. Selingkuh. Terjadi. Oh my God. Akhirnya terjadi. Aku males banget. Cuma gini, ketika dia banyak ngoceh di media, ini jangan jadi fitnah. Jadi ini sebelum kan dia bikin lagu katanya. Bikin lagu? Bikin lagu. Jadi seolah-olah menceritakan dirinya sendiri di ketahuan selingkuh. Oh ini keinggungan, sebetulnya itu yang terjadi. Dia mengalibikan bahwa kamu tuh, ini harus dilihat ya pemirsa, netizen katanya. Ketahuan kan siapa yang jadi pengkhianat. Biasanya pengkhianat itu nikah duluan. Gitu. Dia ngomong begitu, padahal sebetulnya tidak terjadi dalam diri kamu. Ya sekarang bisa dibuktiin aja kalau memang selingkuh, mana buktinya. Pasti dia selingkuh dong? Ada buktinya. Ada buktinya? Ada buktinya. Pengakuan dari orang tersebut. Dan juga pengakuan dari alib sendiri. Bahkan ketika pertama kali bercerai sama aku, cerai agama, yang dia hubungi adalah orang ini. Orang ini? Perempuan ini. Yang jujur saya dan keluarga besar saya, shock. Karena kamu mengenal sangat baik. Sangat mengenal dia. Alasannya adalah dia bisa mengurus saya. Dia bilang. Jadi alib. Apakah benar? Apa yang dikatakan janet-janet? Bahwa ada perempuan lain. Yang justru datang. Kenapa kekuah? Kenapa kekuah? Aku lihat tangan tadi. Sebenarnya yang lebih bukan janet. Uyak-uyak. Jadi ternyata ada perempuan lain, orang ketiga yang katanya janet adalah dia ada buktinya pengakuan dari si perempuan tersebut. Dan juga dari alib sendiri. Itu gimana tuh, Li? Kamu jelaskan, Li? Jelaskan. Kamu selingkuh ya? Pertama. Parah, Ali. Parah. Terus terang. Saya kasihan banget sama dia. Loh kok kasihan? Kan dia yang ditinggalin kamu. Karena dia udah mengalahkan segala cara untuk melindungi kata gunung gini-nya. Mengalahkan segala cara, termasuk fitnah. Untuk mengalahkan, apa? Takut kehilangan gunung gini, intinya sih itu. Takut? Jadi takut kehilangan gunung gini, jadi menurut lo dia bohong gitu? Saya punya bukti juga. Jadi kan waktu dia ngomong kayak gitu, saya langsung cross-check dong. Saya cari kontaknya segala macem. Maksudnya apa? Saya bilang gitu. Awalnya gak ngaku nih orang. Oh, kamu ngepon siapa? Si itu. Yang dituduh selingkuh sama saya kan? Oh, cewek ini. Cewek ini. Maksud kamu apa ngomong kayak gitu? Saya bilang gini-gini. Dia bilang apa? Abisnya jahat sama saya. Ah, jahat sama kamu. Jadi kamu ngubungin cewek yang dibilang selingkuhan kamu nih? Iya, iya. Kamu ngepon dia nih setelah tayangan ini? Aku WhatsApp. Setelah tayangan ini? Ada buktinya. Oke. Ada buktinya. Aku ada WhatsApp. Terus bilang, gak apa-apa. Soalnya, Kata teteh. Abis bilang ke orang-orang. Bilang ke aku bahwa Dia itu Nyosor-nyosor ke aku. Dia itu nyosor-nyosor ke aku. Dia itu alih. Cewek itu nyosor-nyosor ke aku. Terus minta dinyakain sama aku. Terus pengen-pengen. Jadi, Seolah-olah aku tuh Fitnah si cewek ini. Ke Janet? Ke Janet. Enggak, Janet bilangnya gitu. Oh iya, oh iya. Padahal kamu bilang. Dikomporin. Dikomporin. Allah Rasulullah saya bilang. Enggak bilang? Saya, saya. Sis saya bilang. Sis. Kayak di Instagram ya. Pemutih badan sama. Iya. Demi Allah Rasulullah saya berani sumpah-sumpahmu bahala. Apapun saya gak pernah fitnah kamu. Saya gitu. Jadi, Janet itu saya bilang. Ngomporin kamu biar kamu emosi. Biar kamu benci sama saya. Jadi, kamu mau disetting sama dia sebenarnya. Oke. Akhirnya kamu gimana setelah itu? Iya. Jadi gini katanya. Teteh itu bilang. Alif kan mau minta gono gini. Tolongin akulah. Alif mau minta gono gini. Gini katanya. Bikin sesuatu segala macem. Akhirnya terciptalah. Pengakuan tersebut. Direkam sama dia. Gak tau saya bilang. Kayaknya kata mantan asisten yang kemarin keluar tuh. Kan dia ikut kongkali kong juga sebelumnya. Di dalam pusaran settingan itu. Oh, katanya Ganet kan ada asistennya Ganet. Yang sekarang itu berpihak sama kamu. Dia bukan berpihak sih. Dia jujur gitu. Terbuka sama saya. Astagfirullah saya bilang. Ini apaan sih? Jadi, emang disuruh untuk si anak ini ngomong seperti itu. Karena memang. Apa namanya? Si anak ini polos. Dia cuma ini buat si Alif doang. Biar dia tau rasa lah gitu. Tapi ada perselingkuhan itu gak pertanyaannya? Enggak sekali. Gak pernah sekali gak ada perselingkuhan itu? Saya pun mencoba mengumumikan Ganet. Ini fitnah saya bilang. Ini bisa jadi bemerang buat kamu. Berarti gak saya langsung Alif bilang kalau misalkan sama wanita itu menyeting gitu. Berbohong. Yes. Tapi kata Ganet, Alif juga berjaner gitu. Enggak. Enggak ada. Enggak ada pengakuan. Jadi Ganet berbohong, betul Alif. Berbohong. Demi Allah. Coba kalau ini Janet nonton. Dan saya yakin Janet pasti nonton. Apa yang mau Alif sampaikan? Jadi gimana? Maksud saya gini. Kamu ngerasa di fitnah segala macem. Ada yang langsung fitnah kamu. Kamu udah selingkuh. Enggak kan? Saya posting di Instagram itu saya kata-katanya itu kata-katanya siapa? Kata-katanya Gading Martin. Gitu kan? Itu kata-katanya Gading Martin. Saya p... Jadi kenapa kamu jadi baper gitu kan? Harusnya kan biasa aja. Terus saya bikin lagu pun gak ada petunjuk itu. Menunjukkan itu ke kamu. Karena itu karena saya ingin berkarya aja. Karena musik itu memang saya kata lama saya gitu kan. Yang dulu terpotong ketika saya menikahi Janet. Dulu saya keluar dari band untuk menikahi Janet. Karena kan pilihan. Oh aku terdapatnya pemain band? Ya Alhamdulillah di Jakarta sudah lumayan lah. Dulu ada acara-acara di Trans7 TransTV segala macam kan. Terus saya keluar dari band. Jadi manajernya Janet kan? Ya. Ke Bandung. Pulang ke Bandung menikahi Janet. Dan keluar dari band tersebut. Saya jual segala macam. Saya ke Jakarta dengan Janet akhirnya gitu. Jadi Liv. Ini kan gini. Kalau menurut aku sih ya. Kalian kan udah... Janet pun sudah menikah. Kamu pun mungkin nanti the next akan ada pasangan baru. Ini kenapa jadinya malah makin... Ini sih. Satu lagi yang saya... Maaf ya bentar ya. Yang tadi saya belum selesai. Logikanya ya kalau misalkan memang... Di pas dia minta talak. Itu pasti ada omongan dari dia. Dia orangnya spontan meledak-ledak. Pasti ada omongan. Kamu tuh selingguh. Ini demi Allah sama sekali. Gak ada saksinya pun ada. Keluarga kami. Dia gak ada nyebut sama saksinya gitu. Dia cuma ngomong. Kamu udah gak memprioritaskan saya. Dia bilang seperti itu. Terus saya udah ingin... Tolong talak tiga saya. Itu yang dia ucap. Jadi dia ada perselingkuhan. Gak ada perselingkuhan. Dibahas. Bahkan masuk ke pengadilan pun. Dia tidak ada memasukkan gugatan... Perselingkuhan. Perselingkuhan. Padahal itu kan bisa membuat tangan ke gonduk gini. Kalau ada orang ketiga dan langsung putus. Tapi Janet dengan gamblangnya dan dengan lantangnya. Dia bilang berpisah sama Alif itu karena ada orang ketiga. Gini ya. Versi Janet. Ini saya buka dikit ya. Di sini ada contoh. Sebelum... Ini ada berita ya. Berita di online. Sebelum dia menikah dengan Alif. Dia sudah cari orang dan jadi bernyanyi kampung-kampung di Jawa Barat. Semakin populer. Dia baru hijrah ke Jakarta dan mulai naik karirnya. Menurut Janet. Dia sampai ke Jakarta-nya melonjak. Dia belum menikah dengan Alif. Sebagai informasi Alif mengajukan harta gunung ini semuanya. Dibilangnya aku minta semuanya. Kan gila gitu. Padahal harta gunung ini yang kamu minta adalah? Cuma tiga item. Tiga item. Rumah yang masih panjang. Cicilannya masih panjang enam tahun lagi. Yang nyicil siapa? Hah? Yang nyicil siapa? Ya... Harta bersama kalau saya mikir sih kayak gitu. Hatanya Janet yang nyicil Janet? Ya maksudnya. Yang bayar. Yang bayar. Iya. Itu dipotong nanti kalau misalkan udah harta itu. Ya. Saya potong. Saya bayar. Untuk kecilannya. Bagi ke Janet? Ya karena hutang. Karena harta bersama itu hutang maupun harta itu dibagi dua. Oke selain rumah? Mobil dan motor. Dah itu aja. Dan disini aja... Kes lunas? Kes lunas. Ya. Mobil sama? Ya mobil sama. Jadi disini disebutkan dia sampai ke Jakarta karena belum lonjak. Dia belum nikah dengan Alif. Padahal? 2010 saya nikah. 2013 saya ke Jakarta baru sukses. Oke. Disini maksudnya udah kelihatan siapa yang... Oke. Kemudian ada satu lagi saya bukti disini. Saya buka aja semuanya. Karena... Wah ini parah sih. Maksudnya udah pencemaran nama baik banget. Nah disini ada video. Infotainment. Bilang intinya apa? Settingan. Intinya disini... Saya disuruh sama Janet untuk... Untuk mencari dia. Aku juga sama. Ini disini nangis-nangis padahal ini pura-pura. Ini acting. Kenapa aku kayak gini? Ini acting. Ini settingan. Ini settingan. Apa yang minta saya datang ke rumahnya bawa bunga? Kenapa lu mau? Karena dulu memang sempat mau rujuk. Terus dibilang... Dia balik ke saya. Dia mau balik lagi sama saya. Cuma dibilangnya gini. Oke nasi kesempatan buat kamu. Alif nanti kita teruskan. Berani gak kamu ketemu Janet atau Janet? Berani. Ayo sekarang juga. Oke kalau gitu. Jangan kemana-mana. Tetap di... Bukan bisik-bisik. Sabar ya bun. Sabar bun. Tunggu 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 tunggu. Tadi pun tanyakan Ari Wibowo. Iya kan? Ya sama Indra Brugman. Kenapa jadi Bekti? Indranya Bekti. Oh maunya Brugman? Iya. Salah undang talent. Salah studio ya? Iya talent salah undang. Oh saya pulang dulu ya. Maaf maaf. Baik pak. Ini rumah bakmeran jadi orang. Yang bener mana nih? Brugman apa Indra Bekti? Sebenarnya kan memang kan udah ada Ari Wibowo. Tiba-tiba kenapa ada Ari-Ari bayi gitu. Eh tapi ya. Tapi ya kalau Ari Wibowo tuh ya. Gue kenal dari zaman dulu. Sampai sekarang gue masih keren. Jalan masih keren. Iya kan? Iya kan? Masih ngancang. Iya. Mama. Ma'am Pak Buya ngeliat gak pas Mas Ari lewat set? Orang-orang pasti terpanang ngeliat kan? Iya kan. Bekti, Bekti lewat. Bekti, Bekti lewat. Bekti, Bekti. Kayak ibu-ibu mau rumah sakit. Lagi mau ngelahirin. The model. Model dulu gue. Model apaan? Majalah Andeka. Yes. Eh tapi tau gak walaupun begitu katanya Bekti ini sama Ari ada banyak kesamaan. Banyak kesamaan dari mana. Banyak. Nanti kita liat ya. Nanti kita liat nih. Dan mereka berdua. Satu. Sama-sama apa nih? Sama-sama pernah jadi model. Iya. Benar. Tuh kita liat, kita liat nih. Nih kita liat. Ari masih gondrong nih. Bekti yang mana sih? Itu yang paling atas. Oh paling atas. Tuh kalau Ari ibu kan rambutnya udah kayak Kianurif, kayak Nino Kuya. Rambutnya tuh banyak gondrong ya. Kalau Indra Bekti, oh kayak Andika kangen, Bek. Mas Ari Wibowo dari jaman dulu sampai sekarang mukanya tetep ganteng kan? Iya. Kalau Indra Bekti mukanya kayak ibu-ibu salon ya. Makasih ya. Eh itu berdua. Mereka berdua nih sama-sama jadi cover boy. Tapi kalau Ari kan sendiri. Kalau Bekti mau kenapa ada. Selalu ada orang lain gak pede sendirian. Gue gak ngerti. Kayak kentil gitu. Ari Wibowo tuh main flute. Nih sendiri tuh. Ari Wibowo sendiri. Bekti selalu rame-rame. Sama Sarul Gunawan. Sama-sama. Luna tuh. Luna Maya tuh. Iya luna Maya. Tahun berapa tuh? Tahun 2000. 2000 ya. Nama Luna loh. Oke terus. Terus satu kan itu ya. Kedua sama-sama seorang. Sama-sama ber-acting. Aktor. Betul. Sama-sama aktor. Iya dong. Gue acting juga. Tuh Ari Wibowo. Apa tuh filmnya dia? Pemeran utama sama pari-pemerintah Rusadi. Dua tuh ada aktor dan artis. Ini rame-rame lagi. Itu kan ada uya disitu. Ini gue gak ada. Oh ini belum main ya. Lima sehat tempat sempurna. Lima sehat tempat sempurna tuh main. Ya gak apa-apa sih. Kayaknya gue bareng-bareng sama yang lain. Tuh sama Igun tuh disitu. Igun pake. Lu yang mana sih? Aku yang pake topi. Lu yang mana sih? Iya yang pake topi. Pake topi. Oh yang kiri. Oh gue pikir itu aktris. Itu aktor kawakan itu saat itu. Ini ada lagi nih. Tuh liat. Ini Ari Wobo sama Shopila Coba. Nah yang sebelah tuh dia kan gue peran utama itu. Yang atas tuh uya-kuya tuh. Apaan peran utama apa? Lu di belakang sama sama gue barengan. Cinta dong juru-juru-juru. Enggak. Bukti sama Ari emang sama-sama jadi aktor. Tapi kalau Ari tuh jadi peran utama. Kalau lu pernah gak sih jadi peran utama? Itu peran utama. Enggak ada yang peran-peran matu. Bareng-bareng sama yang lain peran utama semua. Sabar. Ini rame-rame lah. Tuh. 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 Ini apa? Ini apa? Gantian gue yang sama Luna Maya. Iya kan? Tuh gantian sama Luna Maya. Digilir ya Luna Maya. Anak gue abis ini makin rame-rame. Ya kan itu aku rame-rame juga. Tapi maco. Yang ini maco. Yang ini maco di situ. Apalagi saya main film Bad Wolf. Itu maco. Saya main berantem-berantem. Enggak cuman karena lu posternya keramean. Jadi pecah gambarnya gue juga gak tau yang mana yang lu. Oke next. Ini jadi segalanya. Sebelah segalanya. Paget married lu ada juga ti? Ada saya. Mana pokoknya gak ada di gambar. Gak ada. Terakhir. Pas terakhir. Pas udah mau abis tuh film. Penutup ya? Lu jadi penutupnya? Kan itu namanya cameo. Kalau cameo ngerti cameo gak sih? Cameo penutup ya? Cameo itu adalah bintang film. Bintang yang paling bintang. Di antara pemain-pemain yang lain. Ditunggu-tunggu di akhir acara. Walaupun cuman selewat doang. Walaupun cuman selewat. Itu namanya cameo. Itu suatu kebanggaan loh. Oh gitu. Untuk di get married ya kan? Iya bener. Pas awal. Halo. Mau periksa? Selesai itu film. Tapi ini tentu-tunggu apa orang kan? Keting banget. Arifu umur berapa sekarang? Umur berapa? 49. 49 lo berapa? 42. 42? Tapi kenapa ketuaan lo kelihatan? Lo potong banget. Kurang dong deh. Lo 42. Iya. Arifu. 49 kelihatan kayak 35. Lo berapa? Bukti? 42. Indra bukti apa-bukti juga? 42 kelihatan kayak 41. Baik dari mau setahun. Nih, ini kita punya foto-foto lucunya mereka nih. Kita lihat, coba lihat. Foto-foto kecilnya. Ari waktu kecil pasti lucu. Bekti gue gak tau deh. Lucu lah gue. Mana? Nah ini. Ya ampun. Bule. Dapet foto ini dari mana? Eh tapi lu gak berubah. Bukan bisik-bisik. Eh tapi Ari gak berubah loh Ri. Muka lu waktu kecil begitu. Iya ya. Ya bener dong. Ini foto kecilnya bener-bener kecil loh. Biasanya kalau bule itu kan kalau kecil beda. As-a-ma'l-ay'kong. Ini kenapa foto kecil gue? Foto kecil. Bener-bener kecil. Bukan gue waktu kecil. Itu foto dikecilin. Itu foto dikecilin. Aduh. Ya ampun sampai sakit buruk gue. Kan gak salah foto kecil. Foto kecilnya Ari Wibowo. Ini Ari sama Mbak Ira. Ada ya kan? Sama Maminya. Ini bekti fotonya kecil. Itu sama foto dikecilin. Ya Allah. Ada lagi? Oke. Nah sekarang. Tapi yang jelas mereka berdua sama-sama. Mempunyai kesamaan ya? Sama-sama menghibur. Sama-sama jagi gola kita gitu kan ya. Sama-sama punya karya. Sama-sama terjun di dunia seni dan bidang yang sama. Nah Mas Ari Wibowo. Tapi sampai sekarang masih tetap bertahan. Masih tetap terkenal. Masih badannya juga. Terjaga ya. Sehat. Apa rahasia? Tahan perut nih dahan nafas dari saat ini. Apa rahasianya Mas? Tahan juga yang nahan perut. Hidup sehat aja sih. Hidup sehat. Jaga makan, jaga makan. Tapi kalau Arima jaga banget makan. Kalau Suti katanya dia tuh bisa bawa kompor sendiri. Bawa microwave. Tuh. Bawa microwave. Kalau Mas Ari jaga makan. Kalimra Bekti jaga hotel ya. Jaga toilet umum. Bekti. Tanyaan Julit Valit dong. Mereka berdua. Kita masuk ke Julit atau Valit. Kita katanya mereka berdua. Jadi kalau misalnya katakan Julit kalau itu tidak benar atau hoax. Katakan Valit kalau itu benar ya. Oke. Sekarang mulai dari Indra Bekti dulu. Ya. Indra Bekti. Apakah benar Bekti adalah orang yang takut dengan istri? Berani. Palit. Takut sama istri dong. Emang takut ya. Takut dengan istri ya. Kenapa alesannya. Valit atau? Valit atau? Julit. Kalau valid benar Julit ya. Oke. Julit ya. Oke. Apa-apa. Alesannya apa? Kenapa takut sama istri? Ya. Karena siapa lagi yang kalau bukan dia yang suka sama gue. Karena gak ada wanita lain yang suka selain dia. Tuh ada babuknya tuh. Jadi lu takut ya. Ya benar. Gue takut sama istri ya. Iya. Takut dia marah. Takut dia kenapa-kenapa. Kalau tinggal gak ada lagi mau sama lo ya. Gak apa-apa secantik dia gitu kan. Iya benar banget. Iya benar loh tuh barbuknya tuh. Gak ada lagi deh. Ketemu di Malaysia lagi ya kan. Waktu itu di Malaysia. Oke. Amas Ariwibowo. Julit atau Valit? Julit atau Valit? Orang bule mesti ngomongin. Oh Julit. Bahwa seorang Ariwibowo takut punya anak perempuan. Julit. Pengen banget punya anak perempuan. Pengen banget. Karena anakku sekarang laki. Dua cowok. Dua cowok. Iya. Tapi kalau bikin anak lagi takutnya cowok lagi. Takutnya cowok lagi. Kayaknya gennya tuh kuat cowok. Padahal pengen perempuan. Pengen. Pengen anak perempuan. Oke kita lihat. Barbuk cek. Iya. Takut karma. Ariwibowo oga punya anak perempuan. Nah coba jelaskan. Kayaknya artikelnya takut punya anak perempuan. Enggak julit kan tadi udah dijawab ya Ri. Kenapa bisa ada berita seperti ini. Itu kayaknya dulu sebelum nikah. Kan masih bandel-bandelnya gitu. Bandel-bandelnya. Jadi apa ya gitulah. Tapi katanya orang bilang katanya kalau misalnya laki-laki punya anak perempuan itu. Laki-laki punya anak perempuan itu emang dulunya biasanya bandel. Katanya begitu. Katanya gitu. Nah tapi berarti mengutikan gak bandel. Berarti lu gak bandel Ri. Nah anak gue cowok. Gak bandel banget. Masa sih gak ada bandel-bandel. Ya udah. Setelah ini ya. Kita akan datangkan ya. Seseorang-seseorang buat mereka. Dan benarkah. Apakah benar dulu seorang Indra Begdi. Pernah ngefans banget dengan Ariwibowo. Sampai bercita-cita. Katanya gue yakin nanti kalau Ariwibowo udah gak ngetop lagi. Gue bakal menjadi the next Ariwibowo. Aku. Oke. Oke setelah ini bukan bisik-bisik. Habar ya bun. Gak ada, gak ada. Gak ada. Oke kembali lagi di bukan bisik-bisik. Ada yang baru nih bun. Apa sih yang baru? Kita masih bersama dengan cowok ganteng dan cowok biasa saja. Wai. Pakai ada. Oh bukan saya kalau saya gak gantengnya. Yang Ariwibowo kan yang biasa saja. Ini dong yang ganteng dan ini yang biasa saja. Kasih loh. Apaan sih yang baru di sini apaan sih? Kita namanya punya namanya licu. Lilin lucu. Bang Jalu lagi. Bang Jalu tapi di bangku jawab galuh ya. Oke jadi gini Mas Ari kita akan bermain sugesti. Jadi ini ada pengalihan fokus. Intinya adalah Mas Ari tinggal melihat lilin dan mendengarkan suara saya saja. Jadi begini Mas. Kalau api saya sentuh artinya akan terasa panas ya. Ini saya belajar di Banten dan Thailand. Panas. Oh ada dua tempat. Banten sama Thailand dua tempat. Anda di dua tempat itu. Betul. Yang di Banten saya belajarnya di Thailand operasinya. Ya. Operasi. Operasi aja gagal ya mukanya ya. Ya. Oke gitu. Terus. Pergian fokus. Jadi intinya adalah dengarkan suara saya. Jadi lihat lilinnya rasakan panasnya lilin ini pindah juga atau diikut dirasakan di tubuhnya Mas Ari Wibowo. Dan entah kenapa saat nanti secara seketika apinya saya pindahkan ke Mas Ari Wibowo. Entah kenapa nanti setiap kali Mas Ari Wibowo berbohong. Mas Ari Wibowo kan suka motor kan? Suka naik motor terus-terusan kan? Nah entah kenapa setiap kali Mas Ari Wibowo berbohong. Nanti secara otomatis dan secara refleks Mas Ari akan merasa seperti sedang balapan motor. Dan satu dua tiga. Oke buka mata ya 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 buka matanya. Dan pertanyaannya. Santai relax. Nah kita ngobrol ya. Pernah nggak seorang Ari Wibowo cinta lokasi atau cinlok sama lawan main di film atau sinetron? Nggak pernah lah. Nggak pernah? Kita ini kan anaknya profesional. Profesional. Nah pekerjaan tuh kita harus fokus pada pekerjaan. Iya. Dan pasti yang namanya cinta-cinta itu harus kita tinggalkan. Dan saya permisi dulu. Nggak pernah. Kok nggak mau nyala? Iya bener. Nggak mau nyala nih. Iya, 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 iya. Oh iya, iya, iya. Nanti start-tar lagi start-tar lagi. Belum, 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 belum jalan, belum jalan ya. Coba start-tar lagi, start-tar lagi. Oke. Nah jalan. Nyala, nyala, nyala. Benar nggak kalau seorang Aribo ini digilain banyak wanita sampai mantan pacarnya itu banyak banget pada saat itu? Kita orangnya dari dulu gentleman. Gentleman artinya. Gentleman ya kita tuh menghargai perempuan. Jalan kita nggak mungkin nggak pacaran sana-sinilah. Iya, iya. Motornya kenapa nggak jalan sih dari tadi? Oke, oke. Motor. Oke, oke. Motornya saya nyalain ya. Saya nyalain ya. Nyalain ya. Nyalain ya. Nyalain ya. Eh, bisa. Duluan ya. Iya, iya, iya. Oke. Balik, 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 balik. Bentar, bentar. Oke, oke. Lanjut, tenang, tenang, tenang. Oke, udah mau ngapain kabur aja. Tapi ini lilin-linnya kok begini? Oh iya, iya. Enggak, nggak apa-apa. Oh, rilek, tenang aja, tenang aja. Oke. Dan, Mas Ariebowo. Iya. Iya. Lihat ke depan, fokus. Iya. Sebetulnya, jujur dari hati yang paling dalam. Pengen nggak punya anak lagi dan pengen punya anak cewek sebetulnya? Hmm, pengen. Pengen? Pengen. Pengen banget? Apa yang dibenak? Tapi punya anak lagi kayaknya nggak sih. Kasian, karena Inge juga udah olahraga, udah bisa fokus ke hal yang lain gitu ya kan. Jadi kalau misalnya sekarang harus punya anak lagi. Harus mulai dari awal lagi. Kayaknya kasian juga gitu. Jujur berarti. Jujur. Namun pertanyaannya benar nggak ini ada informasi mengatakan kalau Arik Wibowo pernah ketangkep polisi, pernah nakal waktu kecil, gara-gara memakai uang atau korupsi? Moh, korupsi? Eh. Nggak lah, nggak benar. Nggak benar, nggak benar. Yakin nggak pernah sampai ketangkep polisi? Nggak. Nggak pernah ya? Nggak pernah. Oke. Tapi kalau waktu kecil... Berurusan sama polisi itu benar. Tapi nggak ketangkep. Oh, benar ya? Iya. Oke, kalau gitu lihat sini Mas. Entah kenapa saat ini Mas Ari akan ceritakan secara jujur, sejur-jujurnya apapun yang terjadi. Oke. Oke, ceritanya gimana? Jadi ceritanya itu... Itu waktu itu ada temen dari kelas yang berbeda, eh dari sekolah yang berbeda. Iya. Gitu. Dari sekolah berbeda, kemudian pulang sekolah. Ini sekolah nih, sekolah ya? Nah, masih kelas 3 SD, masih kecil di Jerman. Nah, terus pulang sekolah, kita ketemuan, dia bilang, Arik, yuk kita jalan ke kota. Kita ada duit nih, kita beli... Ya dulu kan waktu masih kecil tuh hobinya kiss. Oh, band kiss. Ada yang kiss, ada yang dia ACDC, aku kiss gitu kan. Jadi, yuk kita kesana, kita beli barang-barang. Jadi kayak beli, apa tuh? Pin-pinnya. Ya, pros ya tuh pros ya. Beli itu, beli poster, beli LP. Iya. Ya kan, terus beli kasetnya, segala macem. Beli bajunya, hablonannya. Ternyata, mereka itu uangnya mereka colong. Dari? Dari kasekolah. Kasekolah, uang kasekolah? Uang kasekolah. Dari gak tau tuh? Saya gak tau. Akhirnya, saya dipanggil polisi, diinterogasi lah kasarnya. Klarifikasi. Klarifikasi, interogasi mirip lah gitu. Tapi pada dasarnya ditanyain di satu ruangan gitu. Dan saya gak tau apa-apa, akhirnya yaudah dibolong-bolong. Orang tua gak sampai cepet dipanggil gak? Hah? Di, panggil doang pasti. Oh iyalah. Iya, iya. Jadi itu waktu kecil, kita nanya ya. Itu waktu kelas 3 SD. Oke dan, lupakan semuanya, lupakan semuanya, lupakan semuanya. Lupain apa ya? Oke. Oke, gak apa-apa udah, tenang aja dulu. Kita ngapain sih tadi? Nah, kita ngobrol setekan tadi. Gak apa-apa, relax aja. Jadi Mas Ari tadi itu naik motor-naik motor gitu. Karena ada motor di sini. Iya, ada motor ya mas ya? Iya, iya, iya. Tadi ya kulihat, dia ada motor. Bekti lu jangan suka ngarang deh, bekti gak ada motor gak ada yang tadi. Motor gitu, ngobrol-ngobrol gitu Mas Ari. Gak pernah urusan nama polisi gak pernah ya waktu dulu? Gak pernah urusan nama polisi ya? Urusan nama polisi pernah ya, oke pernah, pernah jujur berarti. Dan setelah ini, kita punya kejutan juga untuk seseorang yang ada di sini. Apakah kita akan datangkan ke sini? Jangan panah mantap di Bukan Bisik-Bisik. Sabar ya, Bun. Sabar, Bun. Oke, kembali lagi di Bukan Bisik-Bisik. Ada yang baru, Bun. Baik, Bun. Oke. Mau ngapain sih ya? Pilih-pilih, eh, pegangin Bil ya. Ya, pegangin. Di sini-sini Bukti ya. Di sini aja. Di sini-sini. Di sini, oke. Entah kenapa ya, nanti setiap kali Bukti berbohong. Setiap kali Bukti berbohong, lihat ini apa namanya ini? Tisu. Tisu ya, gak mungkin api ini ya? Gak mungkin lah. Tapi kalau ini tiba-tiba berubah jadi api, ya entah kenapa. Kalau ini berubah jadi api, tiba-tiba Bukti, ya setiap kali Bukti berbohong. Bukti akan merasa seperti orang melayang. Melayang, melayang. Tahu melayang seperti apa kan? Terbohong, terbohong, terbohong. Makin berbohong, makin tinggi, makin tinggi. Dan sini lihat dan. Oke, dan, oke. Oke, buka mata, buka mata. Oke, dan Bukti. Oke. Ini, Bukti bener gak? Ya, kalau dulu ya. Bukti pernah ya. Tergila-gila sama Ariebowo sampai merasa. Dulu pengen banget jadi Ariebowo. Ya, dan dulu bener pengen. Wah Ariebowo ini. Sebentar lagi pasti gak ngetop nih. Giriran gue yang gantiin dia posisi di sinetron, di film. Ya bener. Ya gak mungkin lah gue. Gak mungkin ya, apa lah. Pengen banget jadi Ariebowo. Ya, gak mungkin ya. Gak mungkin lah. Gak mungkin ya. Pegangin, tenang gue pegangin. Ah, gigi banget ini, gigi banget. Tinggi, tinggi banget. Udah, udah. Tenang, turun, turun, turun. Tinggi, tinggi banget. Turun, turun, turun. Turun, turun. Tenang gue pegangin. Aman, aman. Aman, aman, aman. Walaupun tinggi, aman. Oke, lihat gue lagi. Gini, Indra Bukti. Kan Indra Bukti bilang katanya sekarang udah gak mungkin bohongin istri lagi. Jadi beli apa-apa, beli sepatu harus dengan pengontongan istri. Gak lah. Ya pernah gak sekarang beli barang-barang lagi tanpa pengontongan istri dan sampe ngumpetin barang-barang itu tuh? Gak pernah. Apakah sama asisten gak pernah? Gak pernah. Gak pernah. Gak pernah. Gak pernah. Ketinggian, ini ketinggian. Turunin, turunin. Gue tanggung tinggi, gue tanggung tinggi. Gue tanggung tinggi. Turunin, tenang, tenang, gue pegangin, gue pegangin. Turun, turun, turun. Tenang, tenang, tenang. Ah, oke. Dukti kan waktu seminggu lalu pernah telepon gue bilang begini. Papiwi ada pada Billy, mendingan gue jadi host. Udah Billy ngomongnya dikit, lagi bucin. Bener gak pernah bilang gitu? Iya, benar. 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 Emang benar ya? Benar, jujur. 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 Oh iya, iya, iya. Tapi, lo. Jujur ya? Iya. Bener gak lo? Nih Dila lagi nonton nih? Lo baru beli sepatu lagi tiga pasang. Tanpa sebutan Dila? Enggak. Enggak, udah beli-beli apa-apaan. Enggak ya? Enggak, enggak ya? Enggak ada. Enggak, enggak ya? Eh, 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 eh. Anjir, eh, 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 eh. Besok ketemu lagi dan jangan bisnis nonton seberitah siang. ya besok teman-teman di bukan bisik-bisik hai 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 hai